Intro Tangis haru dan bahagia tergambar saat puluhan warga binaan pemasyarakatan keluar dari gerbang lembaga pemasyarakatan kelas 2B Indramayu Jumat Siang. Pihak keluarga yang menanti langsung memeluk warganya. Bahkan beberapa langsung melakukan sujud syukur di depan gerbang. Dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19, 30 WBP diantaranya mendapat asimilasi rumah. Mereka dinilai layak mendapatkan asimilasi karena selain buka residivis, juga dinilai berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan. Mendapatkan pembebasan melalui asimilasi ini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi narapidana. Pasalnya beberapa tahun atau tidak bersama keluarga. Sudah berapa lama enggak pulang? Dua tahun, kalau saya tiga tahun setengah. Terus seperti itu? Trafiting. Apakah akan ulangi lagi? Enggak, enggak. Sudah satu kali cukup. Banyak pelajaran yang didapat disini? Banyak banget. Seperti apa aja ya? Ya, pahit. Ketir. Jadi pelajarannya apa ya? Warga binaan dihimbau untuk lebih produktif dan menjadi pribadi yang baik. Diharapkan tetap dalam kondisi sehat hingga mendapat usaha. Mereka bukan residivis atau hanya pertama kali masuk, kemudian menjalani setengah dan dua per tiga masa pidananya itu tidak melebihi dari 30 Desember 2022. Rata-rata konsepnya? Rata-rata pidana umum ada sebagian juga yang narkoma. Ya, ini saya himbaw mereka untuk tetap jaga kesehatan. Mereka harus produktif. Mereka juga harus menjadikan ini suatu pelajaran berharga dan kembali ke masyarakat menjadi pribadi yang berguna. Sementara pemberian asimilasi akan diperpanjang hingga akhir Desember mendatang. Sudah dirasmadi, RCTV, Indramayu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.